Silahkan siapa pertanyaan selanjutnya. Yang mendukung Palestina. Nah ini bagikan dua mata pisau. Kenapa? Karena banyak juga kita yang bekerja mencari nafkah di perusahaan tersebut. Nah itu bagaimana menyikapinya. Pertanyaan kedua. Satu pertanyaan saja. Waktunya sangat singkat. Ini sudah cukup lebar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz Daniel. Ini menunjukkan sikap kita. Salah satunya adalah boykot produk-produk Israel ataupun Amerika. Silahkan. Pertama. Dalam kandidah usul fikih ada. Mengambil mana yang lebih ringan madorotnya. Satu sisi kita gunakan produk orang sonoh. Ada untung ada madorot. Satu sisi kagak pake produk orang sonoh. Juga ada plus dan minusnya. Prinsipnya adalah mengambil mana yang paling ringan madorotnya. Dan Alhamdulillah Pak Bu. Indonesia ini punya produk-produk yang kemudian yang punyanya adalah orang Islam. Islam. Jadi kalau tadi Ustaz Fahmi sampaikan. Muslim lil muslim kalbunian. Ya sudah semestinya. Dari kita oleh kita untuk kita. Dari Islam oleh Islam untuk Islam. Karena yang lain juga begitu. Nah kalau yang lain boleh begitu. Kenapa kita kagak boleh begini. Kan ini rumusnya kita satu. Yang kedua. Kalau ternyata Pak. Apa yang kita lakukan dengan membeli produk-produk sonoh. Itu malah menambah kekuatan. Malah menambah semangat mereka. Malah menambah peluang mereka untuk menghancurkan umat Islam. Berarti masuk pasal ini. Walatawanu alal ismi waluduan. Kita kagak boleh itu tolong menolong dalam urusan dosa. Gak boleh tolong menolong dalam urusan yang bermusuhan model-model begini. Jadi tolonglah Bapak Ibu faham. Bukan kita ngelarang. Asal ngelarang Pak. Tapi persoalannya kita punya produk maksimalkan itu. Ada pun yang produk sonoh. Kita taruhlah nomor sepuluh gitu. Kalau kagak ada-kagak ada banget ya bolehlah. Atau dua emah. Tapi kalau masih ada yang lain. Kenapa harus yang onoh gitu loh. Itu satu. Yang kedua poinnya adalah. Ternyata Pak. Sabar nahan. Untuk memenuhi kebutuhan. Misalkan kita belanja satu produk urusan makan. Kita tahan Pak. Ganti aja sama perancikan pinggir jalan. Yang punya kan mamang-mamang kita itu. Yang punya tetangga kita itu. Lah maksimal kan itu. Rasanya sama aja. Kenyangnya sama juga. Kalau toh keluar ya gitu-gitu juga. Keluarnya. Kagak ada kalau beli disona keluarnya jadi apa gitu kan. Jadi ya tahan-tahan dikit lah. Ternyata harusnya kita belajar nahan. Untuk membeli sesuatu. Yang itu berdampak madorot bagi umat Islam. Belajar nahan apa. Mudah-mudahan aktivitas nahan ini. Memberikan kita nilai pahala. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Nahan sekarang. Di surga kita dapetin dah. Insya Allah. Insya Allah. Baik terima kasih Ustaz Daniel. Dan pemirsa yang dari Mati Allah. Di segmen selanjutnya nanti kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan. Yaitu tentang rumah sakit Indonesia di Palestina. Kita ingin mengambil ibroh. Yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita. Tentunya masih bersama kami. Damai Indonesia ku.